Hanya tujuh hari, maksud kami hanya tujuh dari sembilan parpol yang diperkirakan lolos ambang batas parlemen mendapat kursi DPR RI di daerah pemilihan Sumatera Utara I. Ketujuh, parpol tersebut adalah Partai Grinder, PD Perjuangan, dan Golkar. Masing-masing mendapat dua kursi DPR RI. Parpol lainnya, PKB, Partai Nasdaq, PKS, dan Partai Demokrat, masing-masing mendapat satu kursi. Ada pun nama-nama peraih suara terbanyak dari masing-masing parpol yang diperkirakan akan mendapat kursi berdasarkan data rekapitulasi Kabupaten Kota adalah Asari Tambunan Ade Jona Prasetyo Sofiantan, Yasona Lawli, Musa Rajeksah, Mutia Hafid, Prananda Suryapalo, Tifatul Sembiring, Mul Fahri Harhab, Muhammad Lokot Nasution, dan Jafarudin Harhab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.